Hai Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan Liga Italia di Pekan ke-17 tadi malam, sampai hari Senin tanggal 13 Desember 2021. Di Pekan ke-17, Inter Milan berhasil taklukan Cagliari dengan skor 4-0. Hasil pertandingan lainnya, Sassuolo menang 2-1 atas Leggio, Napoli kalah 0-1 dari Empoli. Kemudian Torino menang 2-1 atas Bologna, sedangkan Helas Verona kalah 1-2 dari Atalanta. Selanjutnya, Venesia imbang 1-1 dengan Juventus, Udenesia imbang 1-1 dengan Acemilan. Genoa kalah 1-3 dari Sampdoria, dan Fiorentina menang 4-0 atas Salernitana. Dan berikut ini kelasemen terbaru Liga Italia setelah pertandingan sampai tadi malam. Inter Milan berhasil menggeser Acemilan di peringkat pertama. Sampai Pekan ke-17 ini, Inter Milan berhasil memperoleh 40 poin, sedangkan Acemilan memperoleh 39 poin. Kemudian Atalanta juga berhasil menggeser Napoli di peringkat ketiga. Kini Atalanta berhasil memperoleh 37 poin, sedangkan Napoli 36 poin. Sementara itu untuk jana merah Liga Italia sampai hari ini, dihuni oleh Cagliari dan Genoa dengan masing-masing 10 poin. Kemudian di bawahnya ada Salernitana dengan koleksi 8 poin. Untuk top skor, sementara seri A masih dipimpin oleh Dusan Pelahopis dengan koleksi 15 gol. Dibuntuti si Roi Mobile dengan koleksi 13 gol. Untuk top asis, kini dipimpin oleh Nicolo Barella dengan koleksi 7 asis. Dibuntuti Domenico Berardi dengan koleksi 6 asis. Selanjutnya untuk top clean sheet, masih dipimpin oleh David Ospina dengan koleksi 8 kali clean sheet. Dibuntuti Samir Handanopic dengan koleksi 7 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan terakhir Liga Italia di pekan ke-17, akan dihelat hari Selasa tanggal 14 Desember jam 2 laut 45 Dinihari. Di laga terakhir nanti, AS Roma akan berhadapan dengan Spezia. Dan untuk pertandingan Liga Italia pekan ke-18, akan dimulai hari Sabtu tanggal 18 Desember. Dan berikut ini jadwal lengkapnya Sob. Untuk jadwal Liga Italia pekan ke-18 yang akan ditayangkan oleh RCTI, akan diupdate di video selanjutnya Sob.